Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 10 Agustus 2022 Bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon Selamat mendengarkan Bapak Ibu Saudara Saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus Apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya selalu sehat ceria dan juga tetap bersuka cita Salam untuk Saudara dan juga mari kita bergandengan tangan Meskipun ada banyak perbedaan diantara kita Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Hari ini Rabu 10 Agustus 2022 7 hari lagi kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26 Sekaligus hari ini kita merayakan Pesta Santo Lorencius Martir Gereja Yohanes 12 ayat 24 sampai 26 Aku berkata kepadamu Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus Yesus kita mengajak kita bersama untuk melawan arus atau melawan arah jarum jam ya teman-teman Bapak Ibu sekalian Kalau kita bicara soal arus mengikuti arus sungai mungkin lebih nyaman Mengikuti alirannya saja Tetapi melawan arus tentunya perjuangan yang tidak mudah Seperti renang yang mengikuti arus atau lebih susah ketika harus melawan arus Menentang arus Hidup digambarkan searah jarum jam Menjalani hidup itu seperti arah jarum jam Yang bertetak menjalani kehidupan bertambah usia bertambah umur Kita seperti jarum jam Tetapi pernahkah kita membuat putaran melawan arus jarum jam Kita membuat putaran melawan arus jarum jam Yang kalau searah itu kehidupan ini menentang dengan kematian Bertaruh nyawa Mungkin kita akan lebih mudah untuk memulai dari putaran ke kanan Pernahkah kemudian mencoba berputar ke kiri Bisa menghitung dari 1, 2, 3, dan seterusnya dari bilangan yang kecil Tetapi pernahkah kita kemudian membuat berbeda Menghitung dari sebaliknya dari besar ke yang kecil Mungkin tampak aneh, tidak biasa, dan kadang juga sulit Hidup yang berani menghadapi kesulitan ini ditantang untuk kita semua Hidup yang berani untuk kemudian menantang kematian Itu diajak untuk kita semua Beranikah kita menjalani hidup yang penuh tantangan ini Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa Tidak mencintai nyawanya di dunia ini Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Ada situasi yang berbeda Berjungkir balik Dijungkir balikan oleh Yesus Kalau dia memberikan nyawanya Dia akan mendapatkan nyawanya Dipelihara nyawanya Tetapi barang siapa yang mencintai nyawanya Akan kehilangan Barang siapa yang kemudian mau Bertaruh nyawa untuk mati Maka akan ada pertumbuhan Akan menghasilkan buah yang berlipat Ini yang saya maksud Keberanian untuk melawan arus Keberanian untuk berputar Melawan arah jarum jam Maka perikob bacaan Injil hari ini Mengajak dua hal penting di dalam kehidupan kita bersama Hal yang pertama Yang penting harus kita lihat adalah Hidup kita itu harus berani menghadapi ketidaknyamanan Biasa secara manusiawi Kita ingin cari nyaman Ingin cari kemudahan dan sebagainya Tetapi hari ini kita diingatkan Untuk berani keluar dari ketidaknyamanan kita Kedalam situasi tidak nyaman Kita diajak untuk menaikkan level hidup kita Levelnya sudah sampai mana nih Satu, dua, tiga Terus naikin Supaya hidup kita menjadi semakin berarti Dan hidup kita semakin berbuah Ah gini aja cukup Tapi sekarang mau ditambah lagi Kadang-kadang kita mengeluh seperti itu Tetapi kita sebagai manusia Ditantang lagi Untuk siap menghadapi level berikutnya Jadi murid Yesus itu Jangan yang biasa-biasa saja Tapi yang luar biasa Tidak hanya seminggu sekali ke gereja Cukup Dalam hukum gereja Hanya satu kali Raya nekarisi lima perintah gereja Satu saja Satu minggu satu kali Di hari minggu merayakan nekarisi Tetapi kita mau menaikkan level kita Mungkin mau misal Tiap dua hari sekali Tiga hari sekali Atau bahkan setiap hari Kita naikin level kita Tidak hanya pergi ke gereja Tetapi saya juga mau Dedikasan hidupku Untuk melayani Dan menjalani hidup Dengan keteladanan Dalam hidup sehari-hari Menjalani hidup Dalam kehidupan kita sehari-hari Dengan teladan ajaran Yesus Kristus Maka hidup Diajak untuk Tidak hanya senang Dalam kenyamanan Tetapi kita Berani untuk menaikkan level Bahkan pada kondisi Yang tidak nyaman Disitulah Kita akan makin berbuah Disitulah Hidup kita akan terpelihara Karena kita berani Menghadapi ketidaknyamanan Yang kedua Yang kedua Berani untuk membela Kebenaran dan kebaikan Meski taruhannya Adalah nyawa Santo Lorenzius Sebagai martir Telah memberikan Keteladanan Kepada kita semua Ia adalah Diakon agung Yang bekerja Untuk membantu Si Paus Dalam Si Paus Di Roma Paus Siktus II Di tahun sekitar 257 Sampai 258 Dan dia diberteri Tanggung jawab Untuk memelihara Harta benda Gereja Tentu Dia ketika Menyertai Paus Ada banyak Situasi yang menantang Yang dia hadapi Tetapi dia tetap Berani untuk Menjalannya Hingga suatu ketika Ada Prefek Kota Roma Yang tentunya Mencoba untuk Menghambat Perkembangan Gereja Itu Mendapatkan informasi Bahwa Lorenzius itu Yang mengurus Semua kekayaan Gereja Maka kemudian Lorenzius Diminta Untuk menyerahkan Semua kekayaan Gereja Dan Lorenzius Mengatakan Baiklah Tuhan Dalam waktu tiga hari Akanku serahkan Semua kekayaan ini Kepadamu Dan Lorenzius Dibiarkan kembali Setelah dia Ditangkap Dia kembali Kekediamannya Dan kemudian Dia mengulai Mengumpulkan Orang-orang miskin Dan membagi-bagikan Kekayaan gereja Kepada mereka Di bawah Pimpinannya Orang-orang miskin Itu Berarak Ke prefek Roma Kepada Penguasa Di Roma Dan kemudian Lorenzius Berkata Kepada Penguasa Roma Tuhanku Inilah Harta Kekayaan Gereja Yang saya Jaga Terimalah Dan peliharalah Mereka Dengan sebaik-baiknya Lorenzius Menyerahkan Orang-orang miskin Yang dilayani Oleh gereja Tindakan Dan kata-kata Dali Lorenzius Ini Dianggap Sebagai Olokan Dan menghina Pemerintahan Roma Maka dia Kemudian Ditangkap Dia kemudian Dihukum Dibakar Hidup-hidup Tetapi Lorenzius Tidak Gentar Ia Bahkan Ketika Sebelah Badannya Sudah Hangus Dia Meminta Sebelah Bawah Sudah Hangus Balikan Badanku Agar Seluruhnya Hangus Sebagai Bentuk Kesaksian Hidupnya Dia Berani Untuk Memberikan Kesaksian Pewartaan Kristus Selalu Akan Menyertai Ia Yang Kemudian Akan Memberikan Kehidupan Akan Menghasilkan Buah Yang Berlipat Bagi Mereka Yang Berani Menyerahkan Nyawanya Barang Siapa Mencintai Nyawanya Ia Akan Kehilangan Nyawanya Tetapi Barang Siapa Tidak Mencintai Nyawanya Di Dunia Ini Ia Akan Memiharanya Untuk Hidup Yang Kekal Terima Kasih Lorencius Dan Para Para Martir Yang Lain Akhirnya Berkat Para Martir Kereja Berkembang Pesat Hingga Hari Ini Berbuah Banyak Kali Lipat Jadi Pemberani Kamu Akan Berbuah Lipat Jangan Takut Dengan Nyawamu Maka Kamu Akan Mendapat Banyak Berkat Barang Siapa Mengikuti Aku Dimanapun Aku Berada Disitupun Pelayananku Akan Berada Barang Siapa Melayani Aku Ia Akan Dihormati Oleh Bapak Selamat Untuk Menjadi Pemberani Menghadapi Ketidak Nyamanan Selamat Menjadi Pemberani Untuk Membeli Kebenaran Dan Kebaikan Meskipun Pertaruhannya Adalah Nyawa Karena Disitulah Berbuah Lipat Semoga Anda Semakin Menjadi Berkat Dan Bisa Memberkati Banyak Orang Dan Berbuah Dengan Penuh Rahmat Tuhan Memberkati Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendingatkan Fresh Juice Rabu 10 Agustus 2022 Terima kasih Kepada Romo Antonius Haryanto Untuk Renungannya Pada Hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Juice 3 2 mencionati